DS 30 tahun, wanita kelurahan Brotonegaran harus diamankan polisi dari taman kanak-kanak di Ponorogo. Siswa TK bernama Janela mengaku perhiasan emasnya telah direbut paksa, diduga oleh DS. Tidak hanya Janela, siswa lain juga mengaku kehilangan cincin emas. Saksi wali murid mengklaim, DS datang ke TK membawa anaknya, mengaku hendak mendaftarkan sekolah. Namun, DS diduga justru melihat situasi mengamati para siswa TK mana saja yang kenakan perhiasan emas. Para wali murid pun segera mengarak DS hingga dijemput anggota polisi yang sudah dihubungi. Usut punya usut, DS diduga turut melakukan pencurian di sekolah lain. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!